Wuling Indonesia bikin gempar persaingan mobil SUV di Indonesia Setelah belum lama ini meluncurkan Wuling Alves Pabrikan asal China ini menjadi salah satu pesaing serius nih Dari Honda HR-V dan Hyundai Creta Alves dibanderol mulai dari 209 juta saja untuk varian terendah yaitu tipe SE Dengan dimensi panjang 4350mm, lebar 1750mm, serta tinggi 1610mm Alves sungguh menggoreng nih teman-teman Ditambah wheelbase yang terbilang cukup aman untuk jalanan di bukota yaitu sekitar 2550mm Melihat fitur-fitur yang ditawarkan pun pada Alves ini sangat jauh di atas rival-rivalnya Fitur seperti ada Advanced Drive Assistance System, Wuling Indonesian Command Kemudian ada sunroof, kamera parking, serta sistem pengareman yang canggih Yaitu Electronic Brick Force Distribution atau EBD dihadirkan pada Wuling Alves ini Tak heran jika kemunculan SUV ringkas ini banyak menjadi perbincangan netizen serta auto lovers semua nih Varian info teman-teman Wuling Alves hari dalam 3 tipe varian yaitu tipe SE Dibanderol dengan harga 209 juta Tipe CE 255 juta Serta tipe tertingginya hanya 295 juta Jauh dari rival-rival di kelasnya Jadi gimana teman-teman tertarik dengan Wuling Alves ini? Halo Wuling